Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau saya tidak mendukung semen satu terk tidak akan jadi masjid itu kalau tidak saya sumbang Tidak akan jadi seperti itu Organisasi itu kalau tidak saya pimpin Sholat rawatim itu kalau tidak saya yang mengimami atau mungkin kita halus Alhamdulillah adem rasanya sudah menyantuni anak yatim Alhamdulillah tadi malam saya sudah serata hajud rasanya hati plong Allah mengingatkan kepada kita Bismillahirrahmanirrahim Janganlah engkau hapuskan pahala sodakohmu Pahala amal jariahmu Dengan menyebut-nyebut kebaikamu lebih-lebih ria di hadapan manusia Biarlah Allah yang menilai Mungkin dalam suatu waktu Kita beramal baik Kita beramal ikhlas sekali Senang sekali Akan tetapi di lain waktu Perbuatan baik kita dihujat orang Dimaki orang Tidak dihargai orang Itulah kesabaran kita Kalau kita ikhlas Allah akan melipat Gandakan Pahala yang kita berikan Dan Allah Maha kaya Lagi maha mengetahui Apa yang diperbuat oleh Seorang itu Apakah dia ikhlas dalam berbuat Apakah dia ikhlas dalam beramal Apakah semata-mata Karena Lillah Hanya mencari Itu Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Setiap amal yang kita lakukan Akan menambahkan Pahala yang baik Yaitu Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Yang ketiga Dan yang keempat Suka memandang Orang diatasnya Dalam urusan dunia Sedangkan Dalam urusan Budiah Dia memandang Orang yang di bawah Orang itu Sholat berjamaah Raji Akan tetapi Hidupnya juga seperti itu Biasa-biasa saja Selalu memandang Dalam urusan Agama di bawahnya Akan tetapi Kalau Urusan dunia Orang itu punya Motor Saya harus punya mobil Orang itu punya mobil Yang seperti itu Saya harus punya mobil Yang terbaru Tidak pernah Bersyukur Kepada Allah Padahal Allah Menyatakan Siapa yang Bersyukur Kepada Allah Maka akan Ditambah Nikmat Dan siapa yang Kuhur kepada Allah Maka adab Sangatlah Terdih Kadang kita melihat Ada orang Ada saja yang terjadi Di dalam hidupannya Yang anaknya Sakit-sakitan Yang mungkin Hartanya keluar Tidak ada berkah Yang mungkin Ada permasalahan Yang terjadi Di dalam keluarganya Yang A Sudah selesai B sudah selesai C yang mulai Subhanallah Mungkin Mungkin Masyurah Muslimin Itu semuanya Kurang Keberkahan Di dalam kita Mencari rezeki Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita Orang-orang yang Baik Orang yang Terbaik Menurut Allah Dan Rasulnya Dan mudah-mudahan Kita mendapatkan rezeki Yang barakah Masalah Sahabat ini Wal-dunya Wal-ahlu Hal-hallah Amin Terima kasih selamat menikmati